Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plesir dan hari ini saya kedatangan satu buah paket lagi nah ini kita akan unboxing dan review singkat aja ya biar cepet ini adalah sebuah chest belt, hp holder, handphone, strap, pegangan hp, dada, vlog, video, tas, keterangan untuk kamera tengah jadi intinya ini adalah holder yang kita pakai di dada untuk ngerekam, untuk ngevlog-ngevlog jadi kita gak perlu megang hp-nya lagi gitu ya oke ini saya beli di zamstore 16 dari tebet ya disini ada apa namanya nih kayak notes-nya dia megagroup aksesoris ya namanya jadi dia ada di tokopedia keliatan gak tokopedia shopee, bukalapak jakmal ya jakmal ya sama blibli oke ini ada notes untuk tidak dilempar ya untuk kurirnya oke untuk packagingnya dia hanya pakai plastik seperti ini kita akan unboxing aja langsung karena ini hanya benda yang kayak gini ya jadi mungkin unboxingnya singkat aja oke ini dia ada tulisannya disini daily vlog adventure dari capro CHA ya CHA project oke disini ada strap-strapnya ini kayak gini ini tuh sistemnya kayak tas ya bisa ditarik dikencengin dan ini untuk yang di bagian dadanya ini pakai clap yang kayak gini nih nah gitu ya udah gitu aja sih terus nanti hp-nya ditaruh sini di ini bisa dibuka sih harusnya nah ini gini ya nanti hp-nya ditaruh disini taruh sini nanti pakai strap di kunci supaya gak jatuh cuman untuk bahaya atau enggaknya kayaknya cukup bahaya ya ini juga bisa dibuka sih tapi ini kayaknya cukup bahaya karena untuk bawahnya bawah sininya nih dia tuh cuman diganjal oleh dua ini dua bagian ini nih sebentar saya buka dulu nih dia tuh hanya diganjal sama ini dua ini dan kalau hp-nya kecil itu gak bisa ini harus pakai hp-hp tipe baru yang besar supaya dia terkunci dengan rapat disini ya supaya gak molos tapi kalau hp kecil udah pasti molos saya kasih contoh saya punya redmi berapa ini ya redmi 2 saya ada redmi 2 nah ini dia kalau kita taruh disini seperti ini ini takutnya molos dia kecil soalnya tuh ini hp-nya kecil tinggal kita taruh gini nah dia serem sih karena ini masih goyang-goyang gitu ya tapi kalau hp yang sebesar ini kayaknya kalau untuk jatuh gak terlalu jatuh sih ya mungkin hp yang lebih kecil lagi dari ini dan ini kameranya ketutupan padahal ini kategorinya kamera tengah ya tapi kameranya ketutupan ini harus diakalin lagi gimana caranya supaya dia gak nutupin kameranya mungkin ininya harus lebih kenceng ya atau gini aja gini serem sih tuh ini bagian sini bisa jatuh gak bisa ya kalau untuk hp kecil ini kameranya ketutupan ngeri jatuh sih tuh ini ada kemungkinan jatuh molos oke untuk kesimpulannya ini bagus bahannya bagus buat kualitnya juga bagus mungkin nanti kalau hp-nya kurang pas disini saran saya harus di modif lagi misalkan ditambahin jahitan di sebelah mana gitu atau ininya dilepas strap ininya dilepas diturunin lagi ke bawah supaya kameranya gak ketutupan karena ini enaknya untuk kamera yang samping yang tipe-tipe samping gitu oke untuk harganya ini 50 ribu saya beli di Tokopedia jadi ini worth it sih menurut saya dan kualitasnya juga oke jahitan-jahitannya juga rapi dan tebal juga oke sekian dari review dari saya untuk holder dada ya ini bilangnya apa sih chest belt ya ya terima kasih sudah menonton kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dadah dadah selamat menikmati